Kementerian Hukum dan HAM akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayakan Aperatur Pil Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLT Deputi tadi adalah kita, Kementerian atau lembaga yang terbesar mengajukan usulan satuan kerja untuk WBK, WBBM. Pertanyaan, bisa enggak kita melakukan itu? Saya tanya, bisa dilakukan enggak? Pasti bisa. Kalau kita mau, it depends on us. Tergantung kita. Kalau ini bisa kita lakukan, target kita 70 persen. Orang-orang akan melihat pelayanan yang sangat berbeda. Rakyat yang hendak menikmati pelayanan publik akan merasakan, Wah, Kementerian Hukum dan HAM. Top. Saya selalu mencontohkan ini. Saya selalu mencontohkan. Karena saya pernah mengalaminya. Medan itu adalah daerah yang paling antar-antar. Kantor imigrasi yang di Medan Jalan Gatot Subroto itu, Sekarang kami kelas satu, Itu paling brengsek dulu. Di mana-mana calon, Tuh, ngurus pasport itu kayak neraka 17 tahun. Mau foto aja pun harus kasih uang suap. Mau kasih berkas, ada suap. Itu zaman dulu. Tapi sekarang kantor imigrasi kelas satu khusus Medan, WGBF. Bisa, bisa. Kenapa? Leader-nya, staff-staff-nya, Pekawainya committed. We can do it. If you believe you can do it, And you do it, You will succeed. Come on. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.